Berikutnya pemirsa, pemerintah resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia selama masa PPKM darurat mulai 23 Juli. Meski demikian, lima kategori orang asing dikecualikan dari kebijakan tersebut. Pemerintah resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia selama masa pemberlakuan membatasan kegiatan masyarakat saat ini. Kebijakan ini berlaku mulai 23 Juli kemarin. Perluasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2021. Aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menkum HAM nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dalam Permenkum HAM tersebut, tenaga kerja asing yang bekerja di proyek strategis nasional untuk sementara waktu tidak bisa masuk ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian lainnya menyangkut perubahan aturan ini. Maka berkaitan dengan ini kita juga melakukan, pemerintah juga melakukan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, lima kategori orang asing dikecualikan dari kebijakan tersebut. Yang ini orang asing memegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing memegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, orang asing memegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut. Jakarta, Tim Liputan, Adeksyen. Terima kasih.